Intro Pas kesini asik, pas banget ada festival mendelik. Unik ya namanya, gak sekedar menarik, sebutan ini juga membawa makna. Bahwa Cirebon gak hanya berdiam diri, melainkan ingin terus berusaha menghidupkan seni, khususnya kesenian asli. Mendelik juga diambil dari nama salah satu gerakan dalam tarikas Cirebonan. Acara berlangsung di keraton Kanoman. Setiap terselenggara, para seniman menampilkan kesembahan terbaik mereka. Ada juga suguhan-suguhan spesial istimewa. Tahun ini diantaranya aksi teman-teman tuli. Di belakangku ini ada teman-teman tuli yang menarik. Dan menariknya mereka itu menarik dengan merasakan getaran-getaran dari gamelan pengiring mereka. Ini menurut aku adalah suatu hal yang luar biasa karena mereka tidak mendengarkan lagunya tapi merasakan getarannya. Berbekal basa isyarat sebisanya, kita ngobrol yuk sama mereka. Dan kayak gini deh, keduanya akan selalu semangat cerita. Mulai gimana mereka belajar menguasai tarian, sampai soal pantang berputus asa. Terima kasih telah menonton! Tidak cuma pertunjukan yang bakal bikin terkesima. Di festival mendelik juga ada workshop-workshop. Seperti yang ini nih, workshop bikin wayang dari batang padi. Kelompok-kelompok seni membuka kelas ini supaya siapa saja bisa belajar. Buat makin mengenal dan mencintai seni warisan meluhur negeri. Sambil juga menyampaikan sejarah, cerita, serta budi pekerti di baliknya. Ngomongin kebaikan, ah disini ada banyak bentuknya. Nih contoh lainnya. Terinspirasi dari seorang mu'alaf di Jakarta, April 2018 ini, Totong Kusmawan bersama tiga rekannya bikin warung tenda. Mereka kasih nama warungnya Pojok Halal. Sekawan ini seminggu sekali membuka warung mereka. Gini kesibukannya ketika waktu makan siang tiba. Pak Totong dan kawan-kawan yang udah siap dengan nasi dan lauk pauknya, manggilin orang-orang buat mampir. Targetnya terutama mereka yang kerja dengan penghasilan pas-pasan. Sebut saja, tukang beca, tukang parkir, dan yang lainnya. Gak ketinggalan juga, anak sekolahan. Di Pojok Halal, semua bisa makan. Sekenangnya, dengan tiga ribu rupiah saja. Nyediain makan siang, tapi harganya gak seberapa. Tentu ada maksud dan tujuannya. Assalamualaikum Pak, saya Ciki Pak, dari Jakarta. Tadi saya lagi jalan, terus saya kaget dan kagum. Saya ngeliat ada warung nasi, makan sepuasnya, cuma bayar tiga ribu. Itu kok bisa semurah itu sih Pak? Iya, kebetulan di sini kita lagi berbagi Pak. Nah, itu kita, kebetulan waktu itu kan tanpa modal kebetulan. Kita membuat percanaan, membuat kita galang dananya dari empat teman-teman pun. Kumpul untuk kompersi, kebetulan kompersionalnya kita pikirkan kembali. Dan tanggal 5, bulan 4, baru kita launching pertama. Pak, tiga ribu loh Pak. Dengan dapat banyak lauk dan nasi sebanyak ini, ini rugi gak sih? Kita gak pernah rugi. Selama ini, walaupun banyak yang tidak membayar gitu. Tapi adanya yang kita, ada orang yang bayar lebih. Terus mereka malah lebih banyak yang bayar lebih daripada yang gak bayar gitu. Terusnya sudah berapa kali nih jelar kayak gini? Hampir setiap hari ya? Dulu sebelum lebaran, sebelum Ramadan itu hampir setiap hari. Cuma kebetulan secara pasca Idul Fitri, karena kesibukan kita juga kaitannya dengan jam kerja, jadi seminggu sekali. Ini memang kebetulan rahasia Allah kayaknya Pak. Jadi ketika kita berbuat baik, nanti sebetulnya Allah menjamin kita. Kita makin berkah Pak, dan makin banyak hal-hal baik yang bisa dihasilkan. Masya Allah. Enggak ngegratisin untuk menyertin bahwa apapun tetap harus ada usahanya. Sasaran utama pekerja dan siswa, sebagai penghargaan bagi mereka yang lagi berikhtiar untuk hidupnya. Juga supaya penghasilan mereka gak perlu banyak dikeluarkan untuk makan. Melainkan bisa disisihkan buat kebutuhan atau kebaikan lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semuanya dibalikin dulu. Asal ada minyak dan doa, usaha akan sampai ke hulunya. Percaya, apalagi Allah udah nyiapin semua. Bahkan yang dibilang limbahnya pun bisa diolah jadi istana. Percaya, apalagi Allah udah nyiapin semua.